Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melengkungkan tulisan kaligrafi Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini, bagaimana cara melengkungkan seperti ini Lengkungan bentuk lingkaran, seperti ini Juga lengkungan seperti ini Seperti gelombang Dan disini juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat kaligrafi berbagai macam bentuk Pada contoh ini bentuknya love, seperti ini Untuk penjelasan secara teori, sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Dan ini penjelasan secara teorinya teman-teman Langkah demi langkah Untuk membuat kaligrafi melengkung, melingkar seperti ini Langkah demi langkahnya teman-teman Silahkan teman-teman buka Di Tutoridwan.com Langkah demi langkah Membentuk lingkaran seperti ini Juga membentuk love seperti ini Bentuk love-nya Sudah saya jelaskan cukup detail disini Untuk melengkungkan tulisan kaligrafi akan sangat mudah Jika kaligrafi tersebut formatnya font Kalau formatnya font, kita cukup menggunakan menu ini Fit text to part Tapi pada kasus kali ini, kita akan melengkungkan tulisan kaligrafi dengan format jpg atau png Yang di convert dulu menjadi pektor Nah, jadi tidak Tidak dalam format font Tulisan kaligrafinya Kalau dalam format font, akan sangat mudah dengan menggunakan menu ini Fit text to part Baik kita mulai teman-teman Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa share-nya Baik teman-teman, kita mulai Saya buka Corel Saya buat dokumen baru File new atau ctrl n pada keyboard Saya membuat dengan ukuran kertas A4 saja Di sini saya kasih judul Cara melengkungkan Tulisan Kaligrafi Selanjutnya Unitnya saya pilih senti Orientasinya saya pilih landscape Kalau untuk pewarnaan saya pilih CMYK Resolusinya 300 dpi Terus saya oke Langkah selanjutnya Teman-teman ambil Sebuah gambar Tulisan kaligrafi Ambil gambar di Corel itu File import teman-teman File import Atau ctrl i pada keyboard Saya ambil tulisan ini Saya letakkan di sini Seperti ini Nah ini kan formatnya JPG atau PNG Kalau PNG tanpa background Ini masih ada background ya teman-teman Kalau saya kasih background begini akan terlihat Terus saya kasih warna merah misalkan Saya taruh paling belakang Ctrl N Ini kan ada background ya Ada background ya teman-teman Nah langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita akan Convert Gambar ini Menjadi Factor Caranya Tinggal di Threads Bipmap ini teman-teman Klik Threads Bipmap Baru pilihnya adalah Outland Threads Selanjutnya pilihnya adalah High Quality Image Nah ini kalau kita perhatikan Sudah tanpa background Di sini Dengan settingan seperti ini teman-teman Saya ukurannya Pakai Settingan seperti ini 25 0 Plusnya saya tambah di sini Terus saya OK Saya geser ke bawah Gambar JPG nya saya delete Nah ini Yang udah kerjadikan pektor Kita hapus Masih ada Warna-warna putih ini Kita akan hapus Kita ungroup dulu teman-teman Kita ungroup Baru kita hapus Ini kan masih ada putih-putih nih Nah ini kita hapus Setelah dijadikan pektor Tulisan kaligrafi ini bisa dikasih warna teman-teman Sesuai dengan keinginan kita Karena formatnya udah pektor Oke udah Backgroundnya kita delete aja Nah ini tulisan kaligrafi yang Formatnya udah pektor Bisa diganti-ganti warnanya teman-teman Sesuai dengan keinginan Oke ya Sampai sini Jelas Oke selanjutnya Karena tulisan kaligrafi ini Formatnya bukan font Berarti kita Membuat objek Untuk melengkungkan Tulisan kaligrafi ini Sebagai objek Bantuan untuk melengkungkan Karena kita ingin Lengkungannya Bentuknya adalah lingkaran Berarti saya akan buat Objek lingkaran Buat objek lingkaran dulu Dengan menggunakan Elif Tekan control Biar benar-benar bulat Lingkaran besar dulu Teman-teman Seperti ini Oke Nah selanjutnya Buat lingkaran kecil lagi Di dalamnya sini Caranya biar mudah Tekan shift pada keyboard Kita geser ke dalam Seperti ini Teman-teman Oke seperti ini Baru di Klik kanan Akan tercipta Objek baru Dengan bentuk lingkaran Yang sama Tapi lebih kecil Selanjutnya Rubah pointer Teman-teman Menjadi Pick tool Seperti ini Selanjutnya Akan kita Lobangin Lingkaran besar ini Dengan Media potongnya Adalah lingkaran kecil ini Caranya Di block semua Seperti ini Teman-teman Maka akan tampil Kelompok shaping Di atas sini Ini kelompok shaping Teman-teman Pilihnya adalah trim Trim ini untuk Memotong atau mengiris Trim Maka akan terpotong Nah lingkaran yang kecilnya Digeser saja keluar Ini hasil Dari Perpotongan lingkaran besar Dan lingkaran kecil Kalau saya kasih warna Dia berlubang Sampai sini paham ya Oke saya kembalikan Untuk membuat Tulisan kaligrafi ini Melengkung Kita akan menggunakan Emplop tool Pada kelompok Toolbox Di sini Itu ada Tool yang namanya Emplop Tapi kita tidak menggunakan Tool yang di sini Kita akan menggunakan Teknik emplop Yang lebih lengkap Di sini menunya Image Pilihnya adalah Emplop Atau kontrol F7 Maka akan tampil Jendela Emplop di sini Nah kita menggunakan Fasilitas yang di sini Bukan yang di Sini Tapi yang di sini Nah berikutnya Lingkaran ini kita potong Menjadi dua bagian Kita potong menjadi dua bagian Saya ambil garis bantul Titik tengahnya ini Nah gitu Saya ambil kotak Saya Letakkan di sini Oke teman-teman Kita potong menjadi Dua bagian Atau kita potong Jadi setengah Lingkaran Di blok semua Seperti ini Baru pilihnya adalah Trim Untuk memotong Kotak ini sebagai Media potongnya Trim Maka hasilnya seperti ini Sudah seperti ini Kita akan coba Masukkan lagi Ini ke dalam sini Pilih Create from Kliknya di sini Nah ini sudah Mulai membentuk Seperti ini Sudah membentuk Seperti ini Garis putus-putus Baru pilihnya adalah Play Maka hasilnya Seperti ini teman-teman Hasilnya Tidak begitu Sempurna Berarti kita akan Lanjut ke Cara berikutnya Berikutnya Objek ini Kita Bagi menjadi Dua bagian Dengan menggunakan Prehand Buat garis lurus Tekan shift Klik gitu ya Kita akan Satukan di sini Begini Kalau misalkan Kurang yakin Di tengah apa tidak Diblok semua Tekan save pada Keyboard Oke Kita akan potong Dengan menggunakan Media potongnya adalah Garis ini Oke ya Nanti kita Blok semua Seperti ini Tekan trim Kembali Atau klik trim Untuk memotong Mengiris Garisnya kita Singkirkan Nah ini kan masih dalam Satu kesatuan Nah cara Memisahkannya Bisa lewat sini Objek Brick Kurpa Apak Atau Ctrl K Pada keyboard Saya klik gitu ya Ini sudah terpisah Teman-teman Oke terpisah Kalau sudah Seperti ini Langkah selanjutnya Kaligrafinya Kita kecilkan sedikit Oke Seperti ini Nah kaligraf ini Kita bagi Dua kelompok Biar hasilnya Sempurna Yang pertama Saya Pilih disini Saya seleksi Begini Kelompok pertama Saya group Ini kelompok kedua Saya group juga Biar beda Saya kasih Warna yang Berbeda Berbeda Nah begini Oke setelah dibagi Dua kelompok Seperti ini Kita akan Lengkungkan Kelompok pertama Dengan media lengkungnya Adalah ini Kelompok kedua Media lengkungnya Adalah ini Oke Sebelum kita Melengkungkan Disini Menu disini Kita ubah menjadi Putih Seperti ini Oke ya Kita akan melengkungkan Pilih Text kaligrafinya Lalu klik Create from Ambil Media lengkungnya Atau klik di media lengkungnya Sini Akan Ada titik-titik Putus Melengkung seperti ini Baru di Play Ini hasilnya sudah Sempurna Nah berikutnya yang ini Berikutnya yang ini Aktifkan Tulisan kaligrafinya Baru Klik Create from Baru Klik di media lengkungnya Ada garis melengkung Seperti ini Baru di Play Nah disini Kalau kita perhatikan Teman-teman Ini kaligrafinya Terbalik Nah terbalik Solusinya Seperti apa Solusinya Saya kembalikan Saya kontrol Z Solusinya adalah Kaligrafinya Kita balik Secara Vertikal Di sini Vertikal dulu Kita balik Mirror Vertikal Nah begini Baru kita Lengkungkan lagi Klik Klik create from Klik di sini Media lengkungnya Seperti ini Baru di Play Ini hasilnya Sempurna Jadi seperti itu Teman-teman Ini Sudah Melengkung Sesuai Bentuk yang kita Inginkan Gimana Sampai di sini Paham ya Oke Jika ingin Membentuk lingkaran Penuh Berarti ini Kita Group Klik lagi Sekali Sumbuhnya Kita Geser ke bawah sini Baru kita Putar Seperti ini Baru Klik Kanan Nah Ini Sudah Membentuk Lingkaran Utuh Sampai di sini Paham ya Teman-teman ya Bagaimana Cara Melengkungkan Tulisan Kaligrafi Ini Saya Pinggirkan Dulu Nah Berikutnya Bentuk Love Seperti apa Kita Ambil Gambar Kita Ambil Gambar File Import Ambil Gambar Saya Ingin Membentuk Tulisan Kaligrafi Bentuk Love Menggunakan Kaligrafi Ini Saya Klik Di sini Kalau Kita Kasih Background Ini Ada Background Putih Teman-teman Ctrl N Untuk Memindah Ke Paling Bawah Background Merah Nah Berarti Ini Kita Convert Dulu Menjadi Factor Caranya Pilih Dulu Tulisan Kaligrafinya Yang Formatnya JPG Ini Baru Klik Di sini Thread Big Map Pilih Outline Threads Lalu Pilih High Quality Image Settingannya Sama Seperti Ini Sudah Nggak ada Background Terus Di Oke Ini Saya Geser Yang Paling Bawah Yang Format JPG Saya Delete Nah Ini Teman-teman Perhatikan Masih Ada Putihnya Lalu Di Ungroup Lalu Putih-putihnya Kita Hapus Klik Delete Klik Delete Delete Sampai Semua Yang Berwarna Putih Sudah Tidak Ada Nah Backgroundnya Saya Delete Ini Saya Group Dulu Teman-teman Terus Ambil Media Untuk Melengkungkannya Bentuknya Adalah Love Disini Teman-teman Di Kelompok Polygon Pilihnya Adalah Basic Shape Nah Disini Ambil Bentuknya Love Baru Teman-teman Buat Love Oke Seperti Ini Ganti Selanjutnya Selanjutnya Ini Kita Convert Dulu Menjadi Kurpa Klik Kanan Pilih Convert To Kurpa Atau Control Key Pada Keyboard Berikutnya Disini Di Kelompok Emplop Kita Rubah Menjadi Vertical Vertical Lalu Aktifkan Text Kaligrafi Yang Telah Dirubah Menjadi Vector Lalu Klik Create From Klik Disini Di Media Melengkungkannya Bentuk Love Sudah Ada Titik Bentuk Love Baru Teman-teman Play Play Udah Jadi Bentuk Top Kaligrafinya Seperti Ini Nah Jadi teman-teman Gimana Mudah bukan Bagaimana Cara Melengkungkan Tulisan Kaligrafi Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Kalau Bentuknya Ingin Seperti Ini Seperti Ini Teman-teman Tinggal Ngatur Media Lengkungnya Saja Ini Ini Media Lengkungnya Ini Teman-teman Tinggal Dibalik Begini Taruh Disini Nah Gitu Teman-teman Media Lengkungnya Ini Diputar Sedikit Nah Gitu Teman-teman Tinggal Dibagi Dua Kelompok Masukkan Kesini Satu Masukkan Kesini Satu Gitu Aja Kalau Misalkan Tidak Tidak Sempurna Hasilnya Berarti Lengkungan Ini Terlalu Melengkung Tinggal Dipotong Saja Di Sini Oke Teman-teman Nah Kalau Untuk Membuat Background Seperti Ini Bentuknya Seperti Stample Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Di Video Tutorial Saya Sebelumnya Disini Nah Ini Cara Melengkungkan Text Disini Cara Membuat Stample Sudah Saya Jelaskan Disini Ini Cukup Jelas Dan Jika Teman-teman Ingin Juga Bagaimana Cara Mengetik Arab Dengan Menggunakan Corel Juga Bisa Lihat Disini Di video Saya Sebelum Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Cukup Detel Nah Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Melengkungkan Tulisan Kaligrafi Dengan Mudah Dan Cepat Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum